Terima kasih sudah menonton! Kita kembali lagi dong, oke bos? Jadi... Bagaimanakah cerita tentang si Lela? Karena si Lela yang menjadi milikku Aku cinta sama si Lela Anak kepala desa Yang membuat aku tergela-gela Sebelum dijelasin Sama Kang Alam Si Lela itu siapa? Coba nyanyiin dulu dong bagian refnya Dulu dong live coba Badukun jampe-jampekan aku Agar si Lela semakin cinta padaku Seh Si Lela itu siapa? Si Lela itu... Ada gak dalam kehidupan benerannya? Ada Beneran ada si Lela Ada Cinta pertama Waktu itu... Sebelum keluarnya lagu Badukun Saya memang pacarnya namanya Lela Dia ceritakan seperti itu Nah baru dibikinkan lagu sama Kang Dang barengan Tapi itu bener cinta yang sebelumnya Anak kepala desa beneran? Bukan Pamannya kepala desa Oh pamannya kepala desa Jadi bisa inspirasi Lela di daerah Bandung Eh Tasik ya? Iya Tasik Malayan Oh si Lela itu? Iya ya Kau kenal? Mereka suriga bekas dikau itu Bukan bukan Jadi yang dekat ini warung Pertigaan ada turunan rumahnya Nanyak lagi Kanjak sebelah kanan Kalian Gak gak tau sih Gak gak tau dong Mau tau? Lela disitu kan bisa tau Di Tasik Jangan-jangan lupa RT nya disitu Tapi ini ada cerita Wah ya Waktu Kang Alam lagunya lagi ngetop-ngetopnya Nah, terus tiba-tiba ada satu hal yang membuat hubungan sama Lela itu merenggang. Enggak, ada apa, gosip yang sama pencipta mungkin. Pencipta lagu. Jadi cerita yang mana sih? Yang saya tahu cuma pas ada gosipnya dibilang Alam kaca melupa kulitnya. Oh, yang waktu dibilang katanya Alam melupakan yang menciptakan lagu Bah Dukun. Bukan si Lelanya. Ini bener Kang, gara-gara itu sempat membuat berita menjadi heboh dan Kang Alam. Apakah vakum dari dunia musik dangdut gara-gara digosipkan lupa kacang kulitnya sama yang menciptakan lagu Kang Dang. Kalau memang mungkin masyarakat sekarang sudah pada tahu ya. Jadi mereka mau bikin gosip, kebanyakan para artis tuh ada komitmen dulu di belakang. Oh, gue mau bikin gosip ini nih misalnya tuh. Settingan gitu. Setingannya gitu-gitu. Kalau ini enggak tahu-tahu jepret aja. Gimana nanti klarifikasinya gitu kan. Tapi kalau untuk soal vakum kayaknya menurut saya tuh Kang Rapi di musik itu kadang-kadang naik turun ya. Kadang sekarang lagi hitnya dangdut. Nanti mungkin tahun depan hitnya band. Melayu. Seperti gitulah. Jadi naik turun ya. Jadi mengikuti apa. Mengikuti sesuai dengan lagi rame-nya apa gitu. Tapi kan Kang Alam bisa ngerok. Bisa dangdut. Jauh loh. Kalau po apa ini kan Kang Alam pernah vakum. Kalau po apa kapan di vakumnya? Gimana rasanya seorang po apa sekarang menjadi po apa yang sekarang. Kan po apa dulu hidupnya sederhana. Bisa menjadi sukses gini pernah gak sih terbayangkan sebelumnya. Nah itu loh. Nah gimana. Nah dulu ya elah. Kamu tinggal aja. Ekspresi. Jadi. Ekspresi sedih. Enggak ada sedi sedihan ah. Ya udah. Jadi po apa yang dulu sama yang sekarang tuh sama aja. Walaupun gue sekarang banyak duit gue dulunya enggak sama aja tetep. Bener gak ada yang berubah. Gak ada yang diberubahin. Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau misalnya ada yang bilang. Wih po apa sekarang udah jadi artis. Sombong deh. Apa bilang sini ngomong depan gue. Nih liat. Tuh kayaknya begitu. Karena po apa itu bener hidupnya sederhana. Looking to visual. Nama hidup manusia kan kita gak pernah tahu. Bener. Kadang hari ini kita bisa ada di bawah. Besok kita ada di atas. Kadang besok kita ada di atas. Kadang lusa mungkin kita ada di bawah. Nah Nina po Alpa. Nina Carolina. Sebenernya. Saat kamu sekarang udah menjadi seperti ini. Siapa sosok yang paling berjasa buat hidup kamu? Paling berjasa? Siapa ya? Orang tua sebenernya ma. Kamu sekarang kan udah alhamdulillah berkecukupan. Ya. Pengen ngasih orang tua apa sih? Ya Allah. Aduh. 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 Jangan ngomongin orang tua ngapakan gue mah gampang mewek. Aduh. Aduh yang ini buat Nina po Alpa. Aduh. 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 Embo inget dari opah rumah? Pesannya sih gak ada. Cuma, dia itu kan emak. Antusias banget anaknya. Jadi arti is gitu loh. Sampai emak sama babak tuh negrbo dalin gue nyanyi. Sampai jual-jual tanah. Sambing rumah, cuma pengen gue punya patuh bot. Nujan gede-gede organnya. Emang Ma, maaf nih pok, sakit apa waktu meninggal? Enggak sakit lagi. Enggak sakit. Enggak sakit lagi, itu di saat lagi Idul Fitri. Lagi Idul Fitri banget di hari Idul Fitri. Iya. Di Lebaran. Iya. Mendadak. Jadi emang waktu lagi malam takbiran, emang ngeluh sakit pinggang. Karena emang kan banyak pesenan ketupat, ketupat rebus. Banyak dah tuh yang pada mesen sama emang. Tiba-tiba jam tiga sore emang. Nin, pinggang gue sakit. Gue gak bisa bikinin ketupat buat mertua lo. Kata dia gitu. Ya emang, ntar mertuan Ninem akan ketupat apaan gitu. Tiba-tiba pas maghrib. Pas maghrib emang udah diem aja dah tuh. Udah tiduran aja gue ajak ke rumah sakit. Rumah sakit pas jam 5 subuh. Emang gue udah gak sadar. Ampe jam 4 sore pas hari Idul Fitri nya. Emang gue meluk. Gue mau ke rumah mertua gue, emang gue meluk. Akhirnya Nina jangan pergi. Mungkin dia mau ngomong susah. Tapi gue tetep pergi. Jumlah 8 malem. Dikabarin mbak gue ada gak ada. Selama Pau Nina menjadi seorang anak. Ada gak sih hati kecil penyesalan apa sih? Yang Pau Nina tuh kalo inget-inget sama orang tua. Pengen, pengen bagian emang kalo mama masih ada. Baba juga. Kalo Baba masih ada? Baba masih ada tapi masih sakit-sakitan. Baba sakit apa? Sakit udah tua. Usianya berapa tahun Pau? Duh, 28 tahun. Kok? Tapi pasti Baba bangga punya anak. Seorang Pau Nina. Bisa naikin rajat keluarga. Bisa bahagiain keluarga. Kalo Baba suka nonton. Kok gak tau lagi ada di TV? Suka nonton dia gak pernah ketinggalan. Kalo sekarang Baba lagi nonton di rumah nih. Mungkin di kesempatan ini. Kok mau ngomong apa sama Baba? Bapak, Nina sayang sama Baba. Baba sehat ya, Baba gak boleh sakit. Nina sayang sama Baba. Bapak, pokoknya Nina sayangnya bapak-bapak, itu aja udah. Tapi kita doain aja sama-sama. Amin. Berikanlah kesehatan untuk babanya. Amin. Berikanlah tempat yang terbaik untuk almarhum emaknya Poh Nina. Mudah-mudahan dikasih kesehatan terus juga buat Poh Nina sekewarga. Amin. Kalau Kang Alam sendiri orang tua gimana Kang? Alhamdulillah sekarang sehat-sehat. Ibu sama bapak masih ada? Masih ada. Masih ada. Nah ini kalau orang tua kita masih ada ya kita sayangin orang tua kita. Bener, bener. Ya kalau udah gak ada kan kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Bener, bener, bener. Selagi masih ada pokoknya orang tua harus kita sayang. Beneran dah. Biar mulut gimana orang tua tetap kita sayang. Kalau udah gak ada nyesel nih kayak gua. Apalagi gak ada orang tua perempuan dah. Beneran nyeselnya keubun-ubun. Karena belum bisa ngebahagiain. Ya mohon maaf, Poh. Jangan nangis lagi, Poh. Jelek mukanya mau ketawa, ketawa. Biar semangat, biar semangat, biar semangat. Biar semangat, biar semangat, biar semangat. Enggak, ini mau break gak? Hah? Kalau mau break gak? Luntang! Santu! Santu! Sip! Sip! Oh di sini! Go! Eh! Dari atas, oke. Dari atas. Pemirsa setia oke bos. Taukah sosok Po Alpa pernah mau pergi ke luar negeri. Tapi gak jadi ke luar negeri. Karena apa? Padahal dia sudah kaya raya. Apakah jawabannya? Sip! Jangan kemana-mana tetap di oke bos! Sip! Jangan kemana hua bang!